Kita beralih ke informasi lain, pemerintah harga daging ayam potong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih tinggi hingga tebus di angka 43 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan baik oleh para pedagang maupun pembeli. Menekati Hari Raya Idulat Ha, harga daging ayam potong di Pasar Gandoang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat makin mahal. Daging ayam potong yang biasanya dijual 38 ribu rupiah per kilogramnya, kini naik drastis menjadi 43 ribu rupiah per kilo. Pedagang menyebut kenaikan harga ayam telah terjadi sejak sebulan terakhir, imbas mahalnya harga pakan. Naiknya harga daging ayam juga membuat para penjual mengurangi stok dagangannya karena permintaan ayam di pasaran turun drastis. Alhasil, omset penjualan mereka pun berkurang. Selain daging ayam potong, harga sayur mayur juga terpantau mengalami kenaikan seperti di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Harga timun kini dijual 14 ribu rupiah per kilogram dari yang tadinya 8 ribu rupiah per kilogram. Begitupun tomat, yang sebelumnya dijual 13 ribu rupiah per kilogram, kini dijual seharga 16 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang merah juga naik pemirsa yaitu 45 ribu rupiah per kilogram. Padahal dalam kondisi normal harganya berkisar 30 ribu rupiah per kilonya. Para pembeli pun berharap harga pangan bisa kembali normal jelang hari raya Idul Adha mendatang.